Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruangan Dinas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait kasus suwa pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. KPK juga menggeledah ruangan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Bekasi. Tim penyidik KPK mendatangi kantor pemerintahan Kota Bekasi untuk menggeledah ruang Dinas Rahmat Effendi terkait kasus suwa pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Selain ruang kerja Wali Kota Rahmat Effendi, penyidik KPK juga menggeledah ulang ruang kerja Jumhana Lutfi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang diketahui sebagai salah satu tersangka penerima suap. Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reni Handrawati yang mendampingi penggeledahan enggan memberikan pernyataan kepada awak media. Usai melaksanakan penggeledahan selama lima jam, penyidik KPK membawa dua kopar serta satu tas besar dari kantor Pemkot Bekasi. Saat ini tim penyidik KPK telah selesai melakukan upaya kepasah penggeledahan di beberapa wilayah dan tempat diantaranya di Kota Bekasi, kemudian Jakarta dan juga Bukor, Jawa Barat. Dari seluruh kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK ini diamankan beberapa dokumen terkait dengan proyek-proyek di pemerintahan Kota Bekasi, kemudian juga dokumen kepegawaian ASN, serta sejumlah barang elektronik. Tentu berikutnya tim akan segera melakukan analisa dan verifikasi terhadap bukti-bukti yang ditemukan ini untuk segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti di dalam berkas perkara. KPK juga terus melaksanakan penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi dengan memeriksa para saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, INews melaporkan.